Di sepanjang hidupku, ku mau menyenangkanmu Jadi persembahan kudus dan berkenan kepadamu Yesus layanku pandang, Yesus layanku pegang Pengharapanku bertolonganku hanya Yesus Hidup membawa kuasa Allah yaitu living the powerful life Hidup kita dengan membawa kekuasaan, kekuatan dari Tuhan Nah tujuannya itu untuk menghidupkan, memberi kehidupan bukan kematian Banyak kali perkataan-perkataan meruntuhkan dan mematikan Tetapi hari ini, tepuklah orang di sebelahmu dengan lembut Bawa kehidupan, bro Bawa kehidupan, sis ya Amin Bukan kematian bilang Amin Saya percaya, ya Hidup kita bring life Amin Amin Kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai seorang bernama Elia Di tengah-tengah kehancuran, kematian bangsa Israel Di zaman Elia itu saudaraku Bangsa Israel itu terpecah menjadi dua Yaitu Yehuda dan Benyamin Satu negara itu adalah keturunannya Daud Seperti yang dijanjikan Tuhan Terpecah Ada sepuluh suku lagi saudaraku Dan ibu kotanya adalah di Samaria Nah, saat kita mendengar kisah Dan membaca kisah Elia dipakai Tuhan Itu ada di kerajaan Israel Yang sepuluh suku itu saudaraku Kisah itu menjadi sangat menarik Saat kita mengambilnya personal Untuk menerima kehidupan Yang datang daripada Tuhan Saudara Ya, kisah ini sangat menarik Kenapa? Karena kisah ini saudaraku Tuhan memakai seorang manusia biasa Elia ini Untuk membawa kebangunan kembali Atas satu bangsa Yang jatuh meninggalkan Tuhan Menyembah Baal Dan menyembah Asyera Saudara, Baal itu Baal itu bahasa Indonesia ya Baal itu kebal itu Bukan Ini Dewa Baal itu Dewa yang dikaitkan dengan Kemakmuran Kesuburan lah saudaraku Dan dia selalu identik dengan juga Dewa hujan Ya saudara Membawa Kesuburan Dan kemakmuran Dan kalau Asyera Itu Dewa digambarkan dengan pohon yang rimbun Saya percaya juga Menggambarkan Suburan Nah, apa yang salah saudaraku? Yang salah adalah Bangsa itu Mengandalkan Bukan Tuhan Untuk mencari berkat Untuk menerima kebaikan Dan Apa Mencari Kesuksesan dari dunia ini Makanya Tuhan di zaman itu Melalui Elia Tiga setengah tahun Tidak ada hujan Mana Dewamu Mana sesembahanmu Tiga setengah tahun Dewa hujan Tidak ada hujan Sama sekali saudaraku Mana Kesuburan itu Hancur Semuanya Kering Tidak ada Makanan saudaraku Kesusahan Masalah Dan persoalan Muncul Itu bukan Tuhan menghukum Paham ya saudara? Justru Tuhan mengizinkan Untuk membawa bangsa itu Bisa kembali ke Tuhan Hati-hati Saat kita membaca Alkitab Firman Tuhan Kita menemukan Bukan Tuhan yang jahat Saya menemukan Adalah pribadi Tuhan Yang mau bangsa itu Bisa kembali kepada dia Amin Nah banyak anak Tuhan Tidak paham Tidak mengerti Berpikir Tuhan sudah menghukum Dan memukul bumi ini Bukan Dia adalah Tuhan Yang melihat Anak-anaknya Untuk bisa kembali Kepada dia Percaya sepenuhnya Kepada dia Karena dia Tuhan berjanji Bahwa dia Akan menyertai Bahwa rancangannya Adalah rancangan Kebaikan Bahwa rancangannya Adalah rancangan Damai sejahtera Bahwa dia memberikan Masa depan yang Penuh Dengan kecerahan Dan sukacita Amin ya saudaraku Nah saudara Seperti yang ditaruhkan sebelumnya Tentang Elia ini Saudaraku Elia Saat masa kering itu Dia dipelihara Di sungai kerit Saudaraku Oleh Seekor burung Dan gagak ini Mengirimkan Roti dan Daging Saudaraku Tetapi Tidak berhenti disitu Kekeringan terus berlanjut Dipelihara di Rumah janda Di Sarfat Nah kita tahu Terjadi mujizat disitu Saat anak janda itu mati Dan ada kebangcitan disitu Kita ambil bahwa Elia dipakai Tuhan Tetapi tidak berhenti disitu Saudaraku Kisah ini tidak berhenti Kisah ini Ternyata Menunggu waktunya Elia akan Kembali Menghadap Raja Ahab ini Dan tibalah waktunya Saudaraku Dan Elia Turun Kembali Dan menghadap Raja Saat jumpa dengan Raja Elia berkata Kumpulkan Bangsa ini Di atas Bukit Karmel Dan Jangan lupa Dewa-dewa Baal Dan dewa-dewa Maaf Apa namanya Ya Yang menjadi Pendeta-pendetanya Saudaraku Yaitu Ini Yang gak bener nih Semuanya itu Nabi-nabi palsu Ini Saudaraku Nabi-nabi dari Baal Nabi-nabi dari Asyera ini Kumpulkan 850 orang Di Bukit Karmel Terjadi Disitu Saudaraku Bukan pertandingan Tetapi Tuhan Mau menyatakan Kuasanya Tuhan mau menyatakan Siapa dia Siapa dia Yang mengasihi Siapa dia Yang menyediakan Siapa dia Yang memelihara Siapa Dewa-dewa asing itu Mungkin Saudara Berkata Pembelajaran ini Sudah lewat Kita tidak ada Dewa-dewa dan penyembahan Berhala disini Tetapi Saudara Taukah Saudara Berapa banyak Anak-anak Tuhan Mencari Keuntungan Mencari Keberhasilan Mencari Kesuksesan Berdasarkan apa Berdasarkan Pemahamannya Dia sendiri Berdasarkan Berdasarkan Kekuatannya sendiri Bukan berdasarkan Tuhan Nanti kita akan lihat Lebih jauh Nah Di atas bukit ini Saudaraku Saya akan bacakan sebentar Di dalam satu raja-raja 18 ayat 37 Setelah dewa Nabi-nabi itu Meminta api Turun Dan tidak terjadi Elia berdoa Dia berkata Jawablah aku ya Tuhan Jawablah aku Supaya Bangsa ini Mengetahui Bahwa Engkau lah Allah Doa Elia Saudaraku Dia minta jawaban Dari Tuhan Bukan agar Pembuktian bahwa Dia nabi yang asli Bahwa dia lebih baik Bahwa dia apa Orang yang Lebih Diberkati Agar Tuhan Sedihakan ini Sedihakan itu Doa dia Agar bangsa ini Mengetahui Engkau lah Tuhan Bagaimana dengan doa saudara Apakah engkau Di dalam doamu Engkau membawa Tuhan Kepada bangsa-bangsa Apakah di dalam doamu Engkau membawa manusia Bangsa-bangsa Kepada Tuhan Saudaraku Agar mereka kembali Agar mereka bisa Menyembah Tuhan yang benar Agar mereka mengenal Tuhan yang benar Kita melihat Hati Seorang yang Dipakai Dengan kuat kuasa Saudaraku Luar biasa Elia dipakai Di zamannya Dengan kuat kuasa Yang luar biasa Tuhan menyertai dia Kenapa Karena hatinya Adalah Hati Tuhan Disitu Dan Dia berkata Engkau lah Yang membuat hati Mereka Tobat kembali Amin saudara Jadi dia rindu Kalau melihat orang itu Berbalik dan kembali Kepada Tuhan Ayat 38 Lalu turunlah api Tuhan menyambar Habis korban bakaran Kayu api Dan tanah itu Bahkan Air dalam parit itu Habis dijilatnya Sengaja Diberi Tuangkan air Dibuatkan parit Disitu saudara Padahal air Mahal sekali Disitu Kering Tiga setengah tahun Apa yang terjadi Semuanya diangkat Pemandangan yang Dasyat Saudaraku Luar biasa sekali Tuhan Saudaraku Menjadikan itu Keagungannya nyata Kemuliaannya nyata Sehingga Apa yang terjadi Ketika seluruh rakyat Melihat kejadian itu Sucutlah mereka Sucutlah mereka Saudaraku Dan berkata Yehovah Elohim Tuhan Yehovah Ala Tuhannya Israel Mereka tidak sebut namanya Dia adalah Elohim Ala Yang jamak Allah Teritunggal Dia adalah penguasa Artinya Dia adalah Elohim itu adalah Allah Dia adalah penguasa Tunggal Saudara Kebangunan Luar biasa Atas bangsa Israel Kembali bisa melihat Tuhan ada Dan hadir Tuhan memakai Satu orang Amin Saudaraku Tetapi Pekerjaan Tuhan Tidak pernah berhenti Dari Satu orang Cukup Satu orang Melalui Satu orang Tuhan Tuhan mau membangun Tuhan mau memakai hidupmu Saudaraku Amin Saudara berkata Itu Elia Hebat Luar biasa Penuh karunia Kalau saya Penuh apa Saudara Saudara bilang Saya tidak penuh apa-apa Penuh dengan masalah Kalau dia penuh karunia Saudara Baca Alkitab Hati-hati Alkitab berkata Yaakobus 5 Ayat 17 18 17 berkata Elia adalah Manusia biasa Sama seperti kita Di ayat 17 Dan Telah bersungguh-sungguh berdoa Supaya hujan jangan turun Dan hujan pun Tidak turun Di bumi Selama 3 tahun Dan 6 bulan Lalu ia berdoa pula Dan langit menurunkan hujan Dan bumi pun mengeluarkan Buahnya Saudara Elia Siapa saudaraku Sama seperti Saudara dan saya Tidak ada bedanya Saat dia datang kepada Ahab Dan dia berkata Tidak akan ada hujan Dan tidak akan ada embun Di bumi ini Sampai ku katakan lagi Kepadamu Dia tidak bahkan berdoa Dia menyampaikan firman Tuhan Tetapi Alkitab mencatatnya Saudaraku Itu adalah doa Saat engkau memegang Jadi Tuhan Menyampaikan firman Tuhan Kau mempercaya itu Lihat doamu Tapi banyak orang Saudaraku Perdoa tidak berdasarkan Kebenaran dasar firman Tidak ada jawaban Karena firman Tuhan saat itu Menyampaikannya Luar biasa Manusia biasa Dipakai luar biasa Jangan salah Dia bukan manusia luar biasa Hidup saudara Engkau sebenarnya luar biasa Benar Karena ada roh Allah Dalam hidupan saudara Tuhan memakai Lebih lagi luar biasa Amin saudaraku Kenapa itu bisa terjadi Pertanyaannya Karena ada firman Tuhan berkata Di dalam dua tawari 16 ayat 9 Mata Tuhan Menjelajah seluruh bumi Mata Tuhan menjelajah seluruh Hidup anak-anaknya ini Melihat Memperhatikan Bukan untuk menghakimi Bukan untuk menuntut Bukan untuk mencari kesalahan Mana yang tidak bagus Mana yang tidak rapi Mana yang tidak benar Mana yang tidak taat Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka Bukan untuk mempersalahkan Mata Tuhan menjelajah Mata Tuhan mencari Mencari apa Orang yang bersungguh hati terhadap dia Saudaraku Sederhana Adakah engkau bersungguh hati kepada Tuhan Engkau Tuhan mau pakai Banyak anak Tuhan melihat dirinya Biasa Tidak ada karunia Terus tidak ada sungguh hatinya Makanya tidak terjadi apa-apa Elia manusia biasa Dia bersungguh hati Nah prinsip ini terjadi Disampaikan oleh Nabi Hanani Kepada seorang raja Bernama Asah Saudaraku Dia adalah keturunan Daud Memerintah di Yerusalem Kenapa? Karena sebelumnya Saudara kejadian ini Sebelum Nabi Hanani Mendatangkan teguran ini Dia punya masalah Tapi dia mencari Tuhan Tetapi saat dia mengalami Masalah yang lain Dia mencari manusia Dia mengupah manusia Raja lain Untuk berperang buat dia Tuhan menegur dia Dalam hidupmu Apa yang kau cari? Siapa yang kau cari? Kalau engkau bersungguh hati kepada Tuhan Tuhan adalah sasaran hidupmu Tuhan adalah fokus hidupmu Tuhan menjadi satu-satunya Tumbuhan dan jalan hidupmu Saudaraku Lihat Tuhan mau mengangkat hidupmu Lihat Tuhan mau memakai hidupmu Dengan melimpahkan kuat-kuasanya kepada saudara Amen saudaraku Tuhan sedang mempersiapkan Tuhan sedang bekerja Di zaman ini saudaraku Dia mau membangkitkan kembali Membangkitkan kembali umatnya saudaraku Untuk umat inilah Dikatakan Tuhan akan membuat perbedaan Antara orang yang mengenal Dan yang tidak mengenal Orang yang bersungguh hati Orang yang mengejat Orang yang haus akan dia Dengan yang tidak Terjadi perbedaan Zaman ini Ini adalah zaman akhir Kita melihat zaman Elia saudaraku Tuhan memakai satu orang Yang bersungguh hati Yang percaya Amen saudaraku Maka saudaraku Melalui Karena melalui kesungguhan hati saudara Melalui kepercayaan saudara Melalui saudara yang hatinya haus Dan terus menerus mau mengejar Tuhan Saudaraku Saudaraku Untuk hidup benar tentunya Dan untuk mengikuti arahan firmannya Tentunya saudaraku Lihat Bapak Tuhan itu mau melimpahkan kekuatannya Amen saudaraku Dan dia mau menyertai saudara Dengan kuasanya Untuk apa Mengembalikan Mengembalikan Bangsa-bangsa yang terhilang Mengembalikan orang-orang Agar mereka saudaraku Bisa pulih hidupnya Dimulai dari siapa Bangsa-bangsa itu adalah saudara Bangsa-bangsa itu adalah engkau Saudaraku Engkau adalah bangsa-bangsa Tuhan mau memulai dari hidupmu Memulihkan hidupmu Membawa hidupmu kembali kepada dia Dan demikian saudaraku Melalui hidupmu Tuhan mau membangkitkan Banyak orang lagi Manusia biasa Dipakai secara luar biasa Bersungguh hatikah engkau kepada dia Banyak orang saudaraku Ikut Tuhan sebentar Sungguh-sungguh Tetapi banyak terganggu Dengan masalah persoalan Dengan kejadian Akhirnya Tuhan berputar arah Banyak orang Fokus 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 Tetapi kepada dunia ini Makanya mereka tidak ada Tuhan Yesus berkata Ada orang saudaraku Diundang ke pesta perjamuan itu Tapi dia bilang dia tidak sempat Mau dia mencoba lembunya yang baru Oh dia lagi baru menikah Oh dia lagi ada urusan ini Baru beli ladang dan sebagainya Banyak urusannya saudaraku Engkau berfokus kepada Tuhan Tetap engkau ada kerjaan Tetap engkau akan bekerja Tetap engkau Semua akan Ada pekerjaan Amen Dan Tuhan Memelimpahkan Melimpahkan apa yang terbaik Yang dia punya kepadamu Dan melalui hidupmu Bangsa-bangsa Mereka akan menerima Pemulihan Kenapa? Karena di dalam hati Tuhan Isinya adalah Bangsa-bangsa Dan bangsa-bangsa itu adalah engkau Amen Bangsa-bangsa itu adalah dirimu Dan hati Tuhan adalah dirimu Saudaraku yang terkasih Dalam hati Tuhan adalah dirimu Karena Tuhan Dia mau Memakai hidupmu Bawa itu kembali kepada Tuhan Bawa hidupmu Ya Untuk percaya Kepada dia Nah Saudara Lihat Ini adalah Pengantar dari Apa yang akan kita ambil Pada siang hari ini Pada poin yang satu Kita akan masih akan melihat Elia Di bukit gunung Di bukit karmel ini saudara Bagaimana pembelajaran Kita lihat di dalam poin Pertama ini Nah Saudara di dalam raja-raja Satu raja-raja 18 saudara Saya akan ceritakan Sekilas buat saudara Apa yang terjadi Setelah Di atas bukit itu Elia berkata kepada Nabi-nabi palsu itu Sekarang Dua sapi Dua lembu Kamu ambil satu Saya ambil satu Sekarang kamu buat Itu Dan panggillah Allahmu itu Dan aku juga akan melakukan Sama Nanti Allah Yang menjawab dengan api Dialah Tuhan Tuhan Itu nyata Harusnya Dan dia Akan menjawab dengan api Dan Jangan kamu yang Buat api Kita saudara Sehingga mereka Tertantang Di depan raja Bahwa mereka bilang Boleh-boleh Karena kamu banyak Kamu duluan Jadi Dewa Apa dewa lagi Nabi-nabi inilah saudaraku Yang Membuat Itu semua Persembahannya saudara Dan mulai mereka Membuat upacara Dari pagi Segala cara Upacara mereka dilakukan Tidak ada apa-apa Tidak terjadi apa-apa Hening Siang Elia berkata Ah Tuhanmu itu lagi Jangan-jangan dia lagi ke pasar Sibuk dia Banyak urusannya Dia gak denger Kurang kencang kamu suaranya Oh Dia lagi tidur Coba bangunkan dia Oh mereka bilang Iya-iya juga ya Terus Mereka buat lagi Lebih Kencang suara Dan mulai Menoreh-noreh tubuhnya Dengan Pedang Dengan Tombak Tidak terjadi Apa-apa Saudara Apa yang terjadi Sampai petang Saudara aku Sampai petang Sampai soal Giliran Elia Kita baca Di dalam Pasal yang 18 ayat ke 30 Kata Elia Sekarang giliran saya nih Udah gak bisa kan Udah nyerah Dia berkata Kepada rakyat itu Datanglah Dekat Maka Mendekatlah seluruh rakyat itu Kepadanya Lalu Garis bawahi Saudara aku Ia memperbaiki Mesbah Tuhan Yang telah Diruntuhkan Kenapa mesbah ini Ada apa dengan mesbah Saudara Penting Mesbah Tuhan itu Adalah tempat Di bawah Dimana ada persembahan Ditaruhkan diatasnya Bukan persembahannya Dalam hal ini Tapi mesbahnya Taukah saudara mesbah itu Letaknya dimana Di dalam baik Suci Salomo Di dalam Kemah pertemuan Saudara tahu Baik Suci Salomo itu ada Di situ rumah Ditaruhkan di pelataran Dan kemudian di dalam Ada ruang kudus Ruang kudus Ada roti sajian Dan sebagainya Dan kemudian Ada tabir Pemisah Di belakang tabir ini Ada ruang Maha Kudus Di ruang Maha Kudus Inilah ada Mesbah Saudara aku Pembakaran ukupan Dan tentu disitu Ada tabut Allah Masih ingat Tabut itu ada Di ruang Maha Kudus Dan kalau saudara Membaca Kisah Bagaimana sebelum Yohanes Pembaptis Dilahirkan Zakaria Yang ayahnya Yohanes Pembaptis ini Dia saat Mendapat giliran Sebagai imam Masuk ke ruangan itu Malekat Tuhan Menampakkan diri Berdiri Persis Di samping Mesbah itu Dan berbicara Kepada dia Hari ini Dimana Mesbah itu Berada Alkitab berkata Tubuhmu Adalah Bait Suci Tubuhmu Adalah Bait Allah Saudara aku Dan di dalam Bait Suci Bait Allah Itulah Ada Mesbah Pembakaran Amen Saudara aku Hidupmu Adalah Tempat Dimana Membawa Korban Bakaran Kepada Tuhan 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 Bukan Mau makan Tuhan Tidak Lapar Dan Tidak Haus Dia Bukan Mau cium Harum Haruman Bau Dari Steak Bukan Saudara aku Apalagi Lemak Lemaknya Dia Mau Melalui Hidupmu Ada Korban Bakaran Apa itu Korban Bakaran Saudara aku Persembahan Dimana Tuhan Disenangkan Tuhan Paling Senang Sama Apa Kalau Saudara Membaca Alkitab Tuhan Senang Sama Apa Saudara Tuhan Senang Kalau Saudara Nyanyi Pasti Saudara Suaranya Tuhan Senang Tuhan Tetap Tidak ada masalah Disitu Tuhan Senang Kalau Saudara Baik Tuhan Paling Senang Melihat Anak-anak Manusia Persembahan Yang kau Bisa Bawa Membawa Orang-orang Mengenal Dia Tapi Engkau Tidak Bisa Langsung Mesbah Ini Perlu Diperbaiki Mesbah Yang diruntuhkan Kata Memperbaiki Di dalam Bahasa Ibrani Disini Rafah Rafael Rafah Itu Saudaraku Adalah Sembuh Tuhan Penyembuh Tetapi Tidak mungkin Mesbah Disembuhkan Benar Saudara Masa aneh Terjemahan Mesbah Disembuhkan Mesbah Ya diperbaiki Tetapi Kalau itu Saudara Adalah Mesbah Tuhan Hidupmu Perlu apa Saudaraku Disembuhkan Terlebih dahulu Banyak Luka Banyak Sakit Banyak Kesedihan Disitu Yang perlu Disembuhkan Saudaraku Artinya Saudara Perlu Memilih Untuk Sembuh Saudara Perlu Hidup Di dalam Kesembuhan Saudara Perlu Memperbaiki Mesbah Ini Jangan Hidup Dalam Masalah Persoalan Kesedihan Kesakitan Itu Saudaraku Engkau Tidak Tau Penyakit Apa Yang Engkau Bawa Bukan Penyakit Kulit Bukan Penyakit Yang Menyerang Organ Tubuh Tapi Penyakit Yang Menyerang Pikiran Dan Perasaan Saudaraku Perlu Disembuhkan Kata-kata Yang Jahat Keluar Dari 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 Pikiran Saudara Dari Perasaan Saudara Tersakiti Kebencian Itu Ada Dimana Karena Saudara Dirugikan Merasa Dirugikan Saudara Perlu Sembuh Disitu Persaingan Itu Ada Kesombongan Itu Muncul Dari Mana Saudaraku Kenapa Ada Itu Semua Karena Engkau Terluka Membuktikan Engkau Lebih Baik Engkau Perlu Sembuh Amin Saudaraku Sembuh Tuhan Memperbaiki Mesbah Mesbah Ini Perlu Engkau Perbaiki Kemudian Elia Mengambil 12 Batu Menurut Jumlah Suku Keturunan Yakub Sedangkan Di Kerajaan Israel Di Zaman Itu Tinggal 10 Suku Tetapi Elia Menegakkannya Kembali Tetap 12 Bukan Tinggal 10 Secukupnya Ini Tinggal 10 Ya 10 Tuhan Memilih Israel Yakub Yang adalah Israel 12 Suku Kerajaan Allah Memang 12 Angka Kerajaan Tetapi Ini Menggambarkan Keutuhan Saudaraku Amin Mesbah Tidak Asal-asalan Hidup Saudara Dikembalikan Ia Mendirikan Batu-batu Itu Menjadi Mesbah Demi Nama Tuhan Kalau Kamu Membangun Mesbah Hidup Kembali Berdasarkan Apa Berdasarkan Kerajaan Allah Bukan 10 Hukum 10 Sukunya Tinggal 10 10 Hukum 10 Perintah Itu Saudara Masih ingat Itu Hukum 10 Tulah Tetapi 12 Kerajaan 12 Suku Itu Angka Kerajaan Saudara Saudara Membaca Alkitab Walaupun Itu Alegori Tetapi Saudara Tahu Alkitab Itu Penuh Dengan Maksud Dan Kebenaran Sehingga Saat Engkau Membangun Kembali Mesbah Hidupmu Engkau Membangun Berdasarkan Apa Saudaraku Kerajaan Allah Nilai-nilai Kehidupan Kerajaan Allah Engkau Tidak Punya Itu Makanya Engkau Perlu Menerima Itu Engkau Perlu Mendengarkan Itu Bukan Kerajaan Dunia Bukan Cara-cara Dunia Saya Memenaruhkan Buat Setiap Saudara Yang Mendengarkan Disertai Kuasa Untuk Saudara Bisa Apa Memulihkan Kehidupan Memulihkan Mengembalikan Kehidupan Saudara Membawa Kehidupan Kembali Kau Disertai Lihat Tadi Apa Yang Kau Perlu Lakukan Saudara Perlu Sembuh Iya Saudara Perlu Puli Untuk Apa Bangun Kembali Fondasi Fondasi Kebenaran Hidupmu Saudaraku Perlu Punya Kebenaran Banyak Orang Tidak Punya Kebenaran Sebagai Fondasi Sebagai Dasar Saudara Membangun Rumah Ada Fondasinya Amen Saudara Bangun Pake Apa Fondasinya Kalau Itu Bukan Kebenaran Akan Runtuh Saudara Membangun Rumah Pasti Memastikan Saudara Tes Ketahanan Tanah Itu Kalau Orang Bilang Disonder Terlebih dahulu Kemudian Dites Lagi Saudara Macem Macem Cakar Ayam Cakar Bebek Ditaruhkan Disitu Saudara Tes Kuat Ini Ketinggian Berapa Mampu Tetapi Membangun Hidup Dia Lupa Menaruhkan Fondasi Bangun Rumah Dia Ingat Detil Lagi Tapi Bangun Rumah Kehidupan Adakah Fondasi Kebenaran Yang menjadi Dasar Amen Saudara Kau Saat Kau Membangun Kembali Kehidupan Mu Di Dalam Tuhan Rebuild In Righteousness Bangunlah Berdasarkan Kebenaran Bangunlah Itu Saudara Hanya Berdasarkan Kebenaran Kenapa Karena Kebenaran Itu Sudah Di Runtuhkan Karena Kebenaran Tidak Ada Di Israel Saudara Aku Di Masa Itu Maka Elia Membangunnya Kembali Mengembalikan Menegakkannya Kembali Agar Kuasa Allah Bisa Dinyatakan Amin Saudara Ada Kebenaran Jadi Bangunkan Kembali Nah Sekarang Ya Saudara Saya Bacakan Di Ayat Ke 27 Dengan Cepat Pada Waktu Tengah Hari Elia Mulai Mengejek Mereka Katanya Panggillah Lebih Keras Bukankah Dia Allah Eh Mungkin Ia Merenung Banyak Pikirannya Itu Mungkin Ada Urusannya Mungkin Ia Berpergian Barangkali Ia Tidur Saudara Lihat Nabi Ini Suka Bercanda Juga Jadi Bercandanya Saat Itu Aja Saudara Ya Dia Pertegas Sebenarnya Dia Bukan Percandain Mereka Dia Meledek Disini Karena Mereka Memang Pantas Menerima Itu Karena Mereka Bodoh Dalam Kebodohan Mereka Dan Belum Terbangun Dia Bilang Ayat 28 Maka Mereka Memanggil Lebih Keras Serta Menoreh Noreh Dirinya Dengan Pedang Dan Tombak Dan Mereka Dengarkan Ternyata Oh Ya Benar Belum Maksimal Lihat Saudara Aku Di Dunia Ini Bahkan Maksud Saya Kebodohan Pun Diberikan Mereka Terima Merusak Diri Menghancurkan Diri Benar Ya Orang Kau tidak Ada Kebenaran Saudara Demi Pencapaian Demi Kesuksesan Demi Perasaan Rasa Malu Saudara Relah Relah Merusak Diri Benar Kan Melihat Ada Tuhan Disitu Tidak Ada Seperti Kebiasaan Mereka Sehingga Darah Bercucuran Dari Tubuh Mereka Tidak Ada Apa Saudara Tidak Ada Tidak Ada Kuasa Tidak Disertai Kuasa Paham Apa yang menjadi pembelajaran Saudara Kalau engkau mau membangun kembali fondasi Kebenaran itu Saudara Hidupmu berdasarkan kebenaran Apa yang saudara perlu bawa Saudara Perlu pertama-tama Hidup berdasarkan kebenaran itu Tidak Tidak Akan Ada Kesedihan Saudara tangkap prinsip ini Maksudnya apa Saudara Lihat nabi-nabi itu Karena tidak ada kebenaran Dia merusak diri Dia mengalami banyak masalah Persoalan Kesusahan Menyebabkan bangsa itu Kekeringan Karena nabinya tidak Dewanya tidak Bisa menjawab Dan Bahkan Pekerjanya Nabi-nabinya Saudara aku Hidup dalam kehancuran Dan Terus-menerus Mengiringi Perjalanan mereka Nah Tapi sebaliknya Kalau saudara punya kebenaran Tidak akan ada kesedihan Tidak akan ada kesusahan Yang berkepanjangan Yang mengiringi Perjalanan hidupmu Amin Berkat Tuhan lah Yang menjadikan kaya Susah payah Tidak menambahinya Tetapi di dalam bahasa yang Benar disini Saudara Keterjemahannya He has no sorrow Dia tidak menambahi Apa-apa Apalagi kesedihan Tidak ada kesedihan disitu Banyak orang berhasil Saudara Banyak orang dapat Saudara Banyak orang mencapai Saudaraku Apa yang dia mau capai Tetapi berkesedihan Kesedihannya berkepanjangan Terus-menerus ada masalah Persoalan Engkau berhasil Ada di titik puncak Saudara Tetapi engkau menyakiti Dirimu Kau menyakiti orang Di sekitarmu Lihat nabi-nabi palsu itu Menyakiti dirinya Menyakiti orang Di sebelahnya Kamu kurang banyak Torehannya Toreh saudara Sikut Ini posisi saya Tendang Saudara Ini bisnis saya Kamu mesti Selesai Tidak boleh ada lagi Bisnis ini Berhasil Dia menjadi penguasa Menyakiti Berhasil Saudaraku Menyakiti Anak-anaknya Di rumah Mereka tersakiti Semua Uang itu Tidak bisa dibuat Apa-apa lagi Untuk mengobati Mereka Saudaraku Saya mau bercerita Saudara Kalau engkau membawa Kehidupan Dan engkau membangun Kehidupan Saya menemukan Ya Dan saya melihat banyak Bahkan baru-baru ini Saudaraku Ada seorang anak Datang Saudara Dan dia berkata Om Ya Anak saudaranya Om Dia memanggilnya Kak Om Saya bilang ini Om Umur beda Berapa banyak Dia bilang Dia sudah Tidak mau hidup lagi Tapi dia tidak bisa Akhiri hidupnya Dan dia mau apa Saudaraku Dia mau 20 tahun lagi Untuk menghabiskan Baru mengakhiri hidupnya Sesbelum 20 tahun ini Dia mau bawa hidupnya Hancur dulu Hancur Dan hancur Hancur Seru ya saudaranya Aneh sih itu Bukan seru Dia bilang seperti ini Jangan ada orang Yang menghalangi saya Jadi dia Sudah sangat depresi Dan hidupnya Membawa kematian Di dalam kehidupannya Bawa kehancuran Saudara Keluarganya Banyak pencapaian Banyak keberhasilan Tetapi Ada kehancuran disitu Apa? Sehingga Sehingga habis pikir Dan akal saya Saudaraku Mau cerita apa Dengan orang ini Saya tidak tahu Dan dia cerita Dia membawa Banyak Keluhan Banyak masalah Dan persoalan Tetapi Nanti saudarakan Lihat prinsipnya Di dalam ketenangan itu Saya tidak tahu Apa-apa yang mau dibicarakan Dan kemudian Saya bilang seperti ini Nah Ya Lihat nih om Lihat Lihat Dia lihat Saya bilang Apa yang kamu alami Hari ini Tidak ada artinya Kamu mau tahu Hidup om Saya ceritakan Hidupan saya Di usia Dia tentunya Bagaimana Hidup saya Saya ceritakan lagi Saya ceritakan lagi Saya ceritakan lagi Dan bahkan Dan bahkan Melewati umur Dia Saya ceritakan Bagaimana hidup saya Saudaraku Saya berkata Yang paling buruk Kamu tidak ada apa-apanya Hari ini Kamu lihat Ada tidak bekasnya Hidupmu tidak ada apa-apa Kesusahan kamu Saudara Anak itu Memang berubah Dari kematian Menjadi kehidupan Dia bisa melihat Kehidupan Kristus Apa yang saya mau Sampaikan disini Masih ada Pengharapan Kalau kamu melihat Kesedihan dan Kesusahan Berkepanjangan Ada di dalam Kehidupanmu Oleh karena Apa yang terjadi Oleh apa yang Kau lakukan Jangan berhenti disitu Masih ada harapan Tuhan mau Membangkitkan kembali Yang rusak Yang jelek Yang hancur Saya ceritakan Semua sisi hidupan saya Hari ini Kamu lihat Kamu mau seperti om Iya iya mau Tapi kamu tahu Om lebih buruk Dari kamu Saudara Berikanlah pengharapan itu Jangan bilang Hancur lu Lu buruk kayak gitu Kacau lu Saudara Ya kan Anak-anak di rumah Perkataan apa yang keluar Adakah itu Menghidupkan dia Amin saudara Anak itu Bangkit kembali Dia bersemangat Ulang Bantunya dia Saya percaya Berubah Amin saudara Ini menarik Kita lanjut Lihat Saat Di dalam satu Raja-Raja 18 Saudaraku Ya Ayat yang ke-18 ini Lebih awal Sebelum naik ke Bukit Karmel Ilia Menampakkan diri Kepada Raja Ahab Raja Ketemu dia Langsung Raja bilang Eh Loh Bukankah Ya Kamu yang mencelakakan Loh ya Yang rusak Ini bangsa Mencelakakan Bangsa Israel Ilia Dituduh oleh Raja itu Dituding Ayat yang ke-17 itu Tapi ayat 18 Ilia menjawab Enak aja lo Bukan aku Yang mencelakakan Israel Melainkan Kamu Kamu yang mencelakakan Israel Dan Keluargamu Maksudnya Keturunan ayamu Semuanya Kenapa Karena kamu Telah meninggalkan Perintah Perintah Tuhan Dan Engkau ini Telah Mengikuti Para baal Saudara Banyak orang Saudaraku Yang Menyalahkan Tuhan Menyalahkan Orang yang bersungguh-sungguh Karena kehidupannya dia Tetapi dia tidak sadar Dia tidak ikut Tuhan Dia tidak mengikuti Kebenaran firman Tuhan Sehingga dia mencari alasan Membenarkan diri Dan kemudian Membenarkan seseorang Yang bahkan bersungguh-sungguh Terhadap Tuhan Kau itu adalah hidupmu Saudaraku Kau perlu teguh Kalau engkau saat mau Lakukan kebenaran Ini saya mau meneguhkan Beberapa orang yang mendengarkan disini Saya tahu apa yang engkau alami Di dalam Tuhan Walaupun saya tidak tahu Apa yang engkau alami sebenarnya Tetapi Tuhan berkata Apa yang engkau sedang alami Dalam hari-harimu Hari-hari ini Engkau sedang tergoncang Justru karena engkau Membersungguh-sungguh Justru karena engkau Sedang mau Benar hidupnya Kamu lihat Sepertinya kok Tidak lebih baik hidupmu Bapak berkata Anakku Dengar Engkau Perlu teguh Bukan Elia Menyebabkan kerusakan itu Ada masalah yang terjadi Atas pemimpin Atau ada konsekuensi Yang terjadi Dari kejahatan mereka Mereka meninggalkan Tuhan Dan menyembah kepada Baal Ada konsekuensi Dari perjalanan hidupmu Tetapi saat engkau teguh Saat engkau fokus Saat engkau teguh Dan tidak tergoyahkan Lihat apa yang akan terjadi Tuhan Balikkan semuanya itu Tuhan Dia adalah pribadi Yang memulihkan hidup orang-orang Hidup anak-anaknya Amen Saudaraku Dan ayat ke-30 Saudara Ini sudah lengkap disini Elia tadi berkata kepada seluruh rakyat itu Datanglah dekat kepada aku Maka mendekatlah seluruh rakyat itu Kepadanya Lalu dia Memperbaiki Mesbah Tuhan Yang telah diruntuhkan itu Jadi perusahaan Pelanggaran Kejahatan Yang dilakukan itu Saudaraku Bukan hanya Dibukakan Tetapi engkau perlu Mengembalikannya Memperbaikinya Amen Saudara Bisa mengerti Jadi saat masa lalumu Apa yang engkau pernah kerjakan Atau kesalahan-kesalahan itu Ada konsekuensi Tetapi engkau Jangan takut Firman Tuhan Engkau teguh Perbaiki Perbaiki Mesbah Hidupmu Di dalam Tuhan Tekun Dan nanti Korban bakaran itu Tuhan akan Jawab kembali Amen Saudaraku Tuhan mau mengembalikan hidupmu Hidup di dalam kebenaran Bukan Saudara hanya tidak kompromi Tetapi saudara Tentu berani Elia menyatakan Kamu yang berdosa Kamu Bukan aku Kamu yang melanggar Kamu Tetapi Untuk apa saudaraku Untuk juga Menegakkan kembali Mesbah Pengorbanan itu Yaitu kehidupan Berdasarkan kebenaran Untuk saudara Meluruskan kembali Jalan-jalan hidupmu Untuk engkau membawa Orang-orang kembali Kepada jalan-jalan Ya Tuhan Amen Saudaraku Jangan hanya tidak kompromi saja Banyak orang masih kompromi Itu urusan mereka Tetapi kalau engkau Sudah tidak kompromi Dengan hidupmu Saat engkau sudah berjalan Di jalan yang benar Engkau dagang benar Engkau bisnis benar Engkau bekerja benar Saudaraku Engkau ikuti semua itu Dan masih banyak persoalan datang Jangan berhenti disitu Saudaraku Tuhan mau memakai hidupmu Untuk menegakkan kehidupan Menegakkannya kembali Berdasarkan kebenaran Amen Saudaraku Disini Tuhan memakai hidupmu Dan kau menjadi pribadi yang berbeda Pribadi yang Mengangkat kehidupanmu Dan mengangkat kehidupan Banyak orang lain Amen Disini Tuhan mau bekerja Luar biasa Nah kita lanjutkan Saudaraku Tetapi sebelum kita lebih jauh Saya membacakan ayat itu Saya mau cerita kepada saudara Di jaman Elia Saat bangsa Israel Saudara Memberontak kepada Memberontak kepada Tuhan Itu Mereka menyelewengkan kebenaran Mereka tidak Hidup di dalam kebenaran Iya kan Jadi Tidak ada kuasa Tidak ada pemulihan Tetapi Elia datang Dia mengembalikan Dia menegakkan Dia membangun kembali Fondasi kebenaran itu Saudaraku Untuk bangsa itu Ada Mesbah Pengorbanan Buat Tuhan Kembali Benar Hidup saudara demikian Saat saudara tidak ada kebenaran Saudara perlu kembali Kepada kebenaran Saudara perlu menegakkan Hidupmu Kembali Ada mesbah Kebenaran Dalam hidupmu Dia ditegakkan Hidupmu Mempersembahkan Korban Wangi-wangian Kepada Tuhan Arah hidup saudara Bukan lagi kepada diri Tetapi kepada Ada hati Tuhan Bangsa-bangsa Bukan hidup untuk diri sendiri lagi Tapi hidup untuk Menyatakan Kasih Kebenaran kepada banyak orang Itu di jaman Elia Tetapi Saat bangsa Israel Saudaraku Mereka memegang Taurat Tuhan kembali Sampai kepada Jaman Tuhan Yesus Mereka ada Taurat Musa Ada Hukum Musa Dan mereka Punya Prinsip itu Saudaraku Itu datang dari Tuhan Tetapi Apa yang terjadi disitu Satu kali Saudara Tuhan Yesus Sedang ada Dalam pertemuan Hening semuanya Mendengarkan Seperti ini Saudaraku Bersungguh-sungguh Berfokus Tiba-tiba Pecah Keramaian Saudaraku Lembar dia Apa Hancurkan dia Dasar perjina Dia tahu Malu Mana hukumnya Ayo Lempar Ramai teriakan Semua Saudara Memecah Pertemuan Dari seorang wanita Tertangkep Basah Ditaruhkan Di depan Tuhan Yesus Mereka Berkata Seperti ini Tentu Pemimpinnya Berkata Guru Rabi Bukankah Hukum Musa Berkata Perempuan Perempuan Seperti ini Perlu Dilempari Batu Sampai Mati Apa Pendapatmu Guru Saudar berpikir Ramah sekali Mereka bertanya Terlebih dahulu Sebelum Mengeksekusi Orang Gak seperti Di tempat-tempat Tertuduh Begitu Ketauan Langsung Digebuki Ini Dibawah dulu Dipersembahkan Dengan Pertanyaan Yang indah Eh saudara Zaman itu Saudaraku Batu banyak Saya percaya Dan Tangan yang siap Melempar itu Banyak sekali Bukan tunggu Tuhan Yesus Tetapi mereka Sengaja Bawa perempuan itu Dan itu adalah Jebakan Buat Tuhan Dia tahu Tuhan Adalah Tuhan Dia membawa Kebenaran Kalau dia tidak benar Nanti dia dapat Masalah Maksudnya Dalam hal ini Yesus Dan Dia mengajarkan Kasih Tetapi Lihat Apakah Dia berkata Lempari saja Disitu Pengajaran Tuhan Selesai Hilang Makanya Pakailah hukum Itu maksud Mereka Gak bisa Kasih itu Tapi kalau Tuhan Bilang Jangan dilempar Kasihi dia Tuhan yang dilempar Tuhan Yesus Karena melanggar Hukum Musa Gak ada jalan Keluar Benar Kebuntuan Benar Saudara Saudara Tahu tidak Itu kerjaan Iblis Sudah dari awalnya Jangan pikir kerjaan Orang Ini kerjaan Iblis Malaikat terang itu Saudara Tadinya Menjadi malaikat gelap Tuhan menciptakan manusia Di taman Eden Menaruhkan mereka Di taman Eden Dan Tuhan Begitu Mengasihi manusia itu Begitu luar biasa Kasihnya Dan menciptakan mereka Dalam gambar Dan rupa Allah Tetapi Saudara Malaikat yang Iblis itu Saudara Melihat Ini kesempatan Karena dia begitu Kasih Begitu luar biasa Kepada manusia itu Tapi itu jadi celah Dia pikir Saudara Ini luar biasa Ini ideanya Tidak akan bisa Dikalah lagi Ibarat ini Sekakmat Dia selesai Dia bilang gini Kira-kira Di dalam diskusi Iblis ini Saudara Kalau manusia ini Kita Pujuk Dan dia Pujuk Dan jatuh Kalau Tuhan Tidak hukum Artinya dia bukan Tuhan yang benar Sedangkan Tuhan Bertatah dalam Kebenaran Nah Tuhan Tidak benar Bertatah dalam Kebenaran Tidak bisa Jadi Untuhlah dia Dari tatahnya Jadilah Iblis yang Bertatah Di dalam kejahatan Wah Tetapi kalau Tuhan Bilang Tegakkan hukum Dia bukan Allah yang adalah Kasih Sehingga Kasih itu Tidak ada lagi Biasudah Saudara Jadi dia serba menang Tetapi Kita tahu Tuhan Tidak dikalahkan Dan tidak pernah Ada Yesus Yang rela datang Amin Yesus datang Menyelesaikan itu Justru Di dalam kasihnya Dia menggenapi Hukum itu Amin Dia adalah Mercy Father Merciful Father Bapak yang penuh Dengan kemurahan Tetapi Dia menegakkan Kebenaran Tuhan Yesus Diperhadapkan Seperti ini Saudaraku Apa yang terjadi Kita baca Ya Ayat ke enam Mulai dari Ayat ke lima Musa Dalam Hukum Taurat Memberitakan Memerintahkan Kita Untuk Melempari Perempuan Perempuan Yang demikian Apakah pendapatmu Tentang hal ini Mereka Mengatakan hal itu Untuk Mencobai dia Supaya mereka Memperoleh sesuatu Untuk menyalahkannya Lihat Tipu daya kan Mereka bukan Mau Permasalahkan Perempuan Mereka mau Mempersalahkan Tuhan Yesus Tetapi Yesus Membungkuk Lalu Menulis Dengan Jarinya Di tanah Apa yang Kita dapatkan Di sini Saudara Saat masalah Persoalan Begitu menghantam Tidak ada jalan Keluar Sepertinya Karena itu Jebakan Saudaraku Mau bilang Apa sekarang Tuhan Yesus Bilang apa Ya sudah Hukum Jalankan Hukum Artinya Tuhan Yesus Bukan pribadi Yang membawa Kasih Dia Adalah Tuhan Dia bukan pribadi Yang kasih Selesai Tidak usah Hukum Tetapi Kalau Tuhan Berkata Kasihi dia Batu itu Dilemparkan Kepada Tuhan Yesus Ada kalanya Di dalam hidupmu Saudaraku Kok tidak punya Pilihan Sepertinya Langsung Engkau Membela diri Makanya Atau Membuat cerita Yang lain Saudaraku Ada Sekali-sekali Bertanya Ini barang siapa Kenapa ada di meja Wah Langsung ribut Maksud lo apa Saudara Masih ingat kisah itu Langsung rame semua Siapa yang terakhir Pakai Mobil Wah Saudara Langsung Gempar Pembelaan diri Biasa Tidak mau disalahkan Padahal cuman bertanya Ya kan Banyak kali terjadi Hal-hal seperti itu Kenapa Saudaraku Hukum Hukum Yang bergerak Pembelaan Tuhan Yesus Apa Saudaraku Tidak menjawab Tenang Dia tidak menjawab Tetapi Di dalam Bahasa Inggrisnya Saudaraku Dia membungkuk Dan menulis Lihat Lebih jelas Ada tambahan Tapi ini sesuai Dengan bahasa Yunani Bukan tambahan Di terjemahan Bahasa Inggris Hati-hati Ini ada Dia berkata As though He heard them Not Maksudnya gini He Jesus Did not hear Them Tidak mendengarkan mereka Maksudnya apa Mereka ngomong Mereka bicara Mereka Tarukan tuntutan itu Tuhan Yesus Tahu Mereka ngomong Tapi dia tidak mendengarkan Di dalam Terjemahan salah satu Yang lebih Mendekati adalah Dia pura-pura Tidak tahu Pura-pura Tidak mendengar Maksudnya Jadi Dia menulis Dia pura-pura Dia mengabaikan Perkataan itu Dalam Aplikasi hidup Saudara apa Berapa banyak Saudara Bukan Pura-pura Tidak benar Saudara Terus-menerus Mendengarkan Mendengarkan apa Perkataan itu Jahat Tuntutan itu Saudaraku Benar Disinilah Kalau engkau Membawa Kuasa Allah Terus-menerus Menyertai hidupmu Untuk memulihkan Orang Saudaraku Kau perlu Melepaskan Meninggalkan Tidak lagi Mendengarkan yang Jahat Tidak Mendengarkan yang Jahat Tetapi Dengarkanlah Kasih Kasih yang Saudara Perlu dengarkan Karena yang Jahat itu Saudara Menuntut Yang Jahat itu Saudaraku Menuduh Benar Itu kan berjara Terus Di dalam pikiran Saudara Apakah Saudara bisa Mendengarkan Kasih Kasih yang Menerima Engkau Kasih yang Mau Menginginkan Engkau Kuasa Allah Bekerja Saudaraku Lihat nanti Luar biasa Tetapi Tuhan Yesus Tidak Mendengarkan Tuntutan Tuntutan Itu Dia tidak Memberi Tempat Disitu Here No Evil But Love Amen Kasih Dengarkan Itu Dia Menulis Saudara Pingin Tau apa yang Dia tulis Saudaraku Gak ada Di Alkitab Saudara Saya juga Gak tahu Tapi kalau Saudara Pingin Sekali Tau Saudaraku Saya kasih tahu Mungkin Saudaraku Tapsiran Namanya Tidak tahu Nanti di surgalah Saudara cari tahu Tapi apakah itu penting Iya mungkin penting Buat saudara Ada kemungkinan Dia tulis Dosa-dosa yang tersembunyi Dari orang-orang yang Membawa perempuan itu Karena dia mendatang Dengan tuntutan Tuhan Yesus Tulis Saudara Berapa hal Wah Gue banget tuh Itu Perlu ingat Diam Apa yang di dalam Mati dan Pikirannya Saudaraku Dia bungkuk Dan dia Dia membungkuk Dan dia menuliskan Itu Saudaraku Dia tidak mendengarkan Dia menuliskan Hal itu Makanya kalau Saudara lihat Lebih jauh Kita ulangi Sekali lagi Ayat ke enam Mereka mengatakan Hal itu untuk Mencobai dia Supaya mereka Memperoleh sesuatu Untuk menyalahkan dia Tetapi Yesus membungkuk Lalu menulis Dengan jarinya Di tanah Apa yang menarik Saudara Saat dia menulis Dan menuliskan Semua itu Di tanah Saudaraku Lihat Saat orang-orang itu Membawa Apa Yang mereka tuntut Kepada Tuhan Yesus Dia tetap tenang Kalau engkau Mendengarkan Yang jahat Engkau tidak bisa tenang Mengerti Saudaraku Engkau tidak bisa tenang Tuhan Yesus Begitu tenang Karena dia tidak Mendengarkan itu Itu kata firman Loh saudaraku He did not Hear them Dia tidak mendengarkan Dia tenang Tenanglah Ini aku Be still Tenanglah Ketenangan itu Ada di dalam kasih Saudaraku Saya ulangi Kalau saudara belum mengerti Hidupmu selama ini Tenang atau tidak Nah kacau Gundah Gelisah Galau Disitu Disitu saudara akan Cepat menjawab Benar Disitu saudara Tepat berdebat Disitu cepat Membela diri Disitu cepat Menyalahkan orang lain Disitu cepat Menuntut Pembelaan diri Coba saudara Terusuri selama Perjalanan hidupan saudara Benar tidak Karena saudara Tidak tenang Makin banyak Masalah dan persoalan itu Gelisah Langsung mau Solve the problem Langsung mau selesaikan Masalah ini Gimana nih Apa ya jawabannya Apa ya jawabannya ya Gimana nih Harus menyelesaikannya Sama saudaraku Saat anak muda itu Datang Saya tidak tahu Apa yang harus Memberi jawab Orang seperti itu Saudara persoalan Saya tiba-tiba Dia datang Dan begitu banyak hal Tetapi di dalam Kasih Saudaraku Ada ketenangan Nah di dalam Ketenangan itulah Kuasa Tuhan Bekerja Amin Tapi beberapa orang Berkata Nah ini dia Saya biasa Mempratekan ketenangan Jam 12 malam Saya tenang banget Kalau pasangan saya Sudah tidur Dengan hati-hati Tenang Jangan sampai dia terbangun Maksudnya apa Bukan cuma mendengarkan Dia melihat Yang jahat Di dalam ketenangan Itu lain saudaraku Nah hal-hal seperti itu Yang merusak Mengerti Itu bukan dimaksudkan Oh Atau saudara bilang Saya tenang sekali Kalau lagi ada masalah Saya tenang Kenapa Karena gak tahu Mau berbuat apa Tetapi di dalamnya Kacau pikirannya semua Bukan Tenangan disini Adalah dasarnya Kasih Tuhan Yesus Mengasihi mereka semua Dia tidak menyelesaikan Masalah itu Tidak Tetapi kasih itu Saudara Kasih itu Mampu Saudaraku Membawa ketenangan Kasih itu Saudaraku Berkata Am Masih ingat Di taman Getsemani Saat Pengawal-pengawal Itu datang Untuk menangkap Tuhan Yesus Mana dia Petrus main Tarik pedang Dan putuskan Telinga orang Tetapi Tuhan Yesus Maju ke depannya Berkata Am Aku Aku ada Apa yang terjadi Prajur itu Jatuh Mundur Jatuh Saudaraku Dia cuma berkata Aku ada Nah Am ini Adalah jawaban Tuhan Kepada Musa Saat Musa bertanya Siapa namamu Kalau orang bertanya Tentang engkau Saat Di semak yang terbakar itu Tuhan berkata Am Aku ada Aku ada sekarang Amin Saudaraku Kasih Kalau engkau membelajar Saudaraku Menangkap Hati Tuhan Untuk menyatakan kuasa Ada ketenangan Kalau engkau sadar Tuhan hadir buatmu Dia ada buatmu Aku ada Tuhan ada Saudaraku Banyak orang tidak bisa Menyatakan kuasa Karena dia sudah takut Gelisah Dia kelabakan Dia cari solusi ini Dia cari solusi itu Makanya saudara tidak Ada kuasa manifestasi Yang dinyatakan Benar Persoalan makin banyak Mungkin satu hari Terselesaikan Tetapi itulah caramu Itulah cara Dari dunia ini Ya Am Tuhan ada Ijinkan dia ada Kasih ini Membawa ketenangan Saudaraku Kasih ini Yang membawa ketenangan Buat saudara Kasih ini Membawa hidupan saudara Tenang Saya mau cerita Satu kali saudaraku Belum lama ini Saya pergi Satu negara Bersama dengan Keluarga saudaraku Itu Turun Antri Imigrasi lama Sampai di imigrasi itu Sudah lama sekali Saudaraku Satu jam lebih Kemudian Paspor semua Ditahan saudaraku Dibawa Masuk ke dalam Disuruh tunggu disitu Tidak Ada kabar Saudaraku Sampai tiga setengah jam Empat setengah jam Saudaraku Ini bukan tentang Rencana yang batal Tidak Saya tidak ada masalah Dengan hal itu Tetapi Di dalam Tiga empat jam penantian itu Apa yang datang Pikiran-pikiran kacau Pikiran-pikiran Semua hal beratangan Mungkin kalau saya sendiri Sudahlah Tapi Bersama dengan istri Dan anak-anak Saudara Sepertinya Ini Banyak hal Yang dimunculkan Membuat saya bisa Sangat tidak tenang Tetapi Tuhan berkata Bistil Tidak mudah Di tengah-tengah Seperti itu Tidak di apa-apakan Tidak tahu Saudaraku Kapan Tidak ada kabar Orang ribuan Saudaraku sudah lewat Sudah kosong Turun lagi ribuan Lewat lagi Saudaraku masih ada disitu Kamu masihkah tenang Tenang Tuhan ada Dan Tuhan menaruhkan Firmannya Nyatakan permohonanmu Dengan ucapan syukur Janganlah kau khawatir Tetapi Naikkan permohonanmu Dengan ucapan syukur Saya bersyukur Untuk apa yang baik Untuk apa yang Bapak sediakan Di dalam ketenangan Di dalam ketenangan Kalau tidak ketenang Tidak bisa Saudaraku Dan Apa yang jahat Yang bukan dari Tuhan Saya runtuhkan Di dalam ketenangan Saudaraku Sangat tidak tenang Sepertinya Mau Ya Saudaraku Mengambil semuanya itu Mau marah Mau kesel Mau berontak Dan mau tidak tahu apa Tetapi Tuhan ada Lima menit Lima belas menit Selesai Saya itu Saudaraku Tidak ada apa-apa Orangnya keluar Dan berkata Ini sepertinya Seperti ini Mau ngomong apa Tanya Saya jawab Dan kemudian Kayaknya dia mempersoalkan Satu hal Tetapi Saudaraku Ada anak kecil Saudaraku Mungkin tiga tahun Bisa jalan larian-larian Menyebrang Lain itu Saudaraku Garis Itu pembatas itu Dan dia terganggu Dia anak kecil itu Dia mau pegang Dia bingung Dia kasih paspor Dia kata Saudaraku Kamu jalan Dia urus anak kecil itu Saudaraku Dia yang tidak tenang Saudaraku Ini saya ceritakan Tapi Saudara Tidak bisa memahami Berapa kondisi itu Sangat menekan saya Sebenarnya Saya sangat paham Karena saya mengalami itu Di pikiran saya Saya juga ingat Saudara yang ada disini Bagaimana kok Saudara mendengar itu Saya tidak tenang Tetapi Kasih Membawa ketenangan Sehingga saya menceritakannya Hari ini Saudara Saudara Terus terang Ya pasti Sebelah-sebelah saya Sudah tidak tenang Saudaraku Minta saya untuk Melakukan sesuatu Apa yang saya perlu Lakukan di tengah-tengah Kondisi seperti itu Saudaraku Kalau bukan kepada Tuhan Amin Saudara Nah kalau engkau bisa melihat Bapak ada buatmu AM Wow Dan ketika mereka Terus menerus bertanya Kepadanya Ayat ketujuh Yones pasal delapan Ia pun bangkit Berdiri Lalu berkata kepada mereka Barang siapa Di antara kamu Tidak berdosa Hendaklah ia yang pertama Lemparkan batu Kepada perempuan itu Tuhan Yesus Tidak marah Tidak menuntut Hanya bertanya Didesak teruskan Didesak terus Didesak terus Saudaraku Tetapi dia perlu Menjawab Tapi dia tidak Membantah Tidak membelajari Dia bertanya Hikmat Tuhan Di dalam ketenangan Lihat Ada hikmat Tuhan Ada cara Tuhan Saudara sedang mengalami Banyak masalah Seperti saya katakan tadi Di dalam ketenanganmu Hikmat Tuhan Tuhan sedang memberi jawab Personal nih Kepada beberapa Saudara yang mendengarkan Lihat Dan apa yang dikatakan Saudaraku Disini Kalau engkau Yang tidak berdosa Engkau lemparkan dia Lemparkan batu itu Kepada dia Tidak mendengarkan Yang jahat Tetapi kasih itu adalah Saudara bisa melihat Kasih yang benar Tuhan menyediakan Hikmat disitu Dalam kasih yang benar Ada kuasa disitu Untuk apa Saudara Untuk membatalkan Dan mengalahkan Semua tipu daya 2 Korintus 10 3-5 Itu adalah tipu daya Itu benteng-benteng Yang dibangun Ephesus pasal 6 Iblis Menyerang anak Tuhan Dengan tipu dan dayanya Saudara Ini yang Saudara perlu Pekah Di dalam hidup ini Dia memakai orang Dia memakai manusia Dia memakai orang yang paling dekat Yang sangat dekat Yang engkau bisa tertipu disitu Engkau Hidup di dalam kasih yang benar Ada hikmat Dalam ketenangan itu Ada kuasa Yang engkau perlu taklukan adalah apa Engkau perlu kalahkanlah si jahat Saya perangi Saudaraku Saya tahu itu bukan datang dari Tuhan Saya tahu saya tidak buat kesalahan Saya tahu Saya tidak ada hal-hal yang Perlu saya akui disitu Saya tahu bahwa Semua itu baik Tetapi Ada niat jahat Untuk mencurinya Disitu Saya mengambil kembali Apa yang Tuhan sediakan Amin Saudara Nah kalau kita lihat Di dalam ayat berikutnya Saudaraku Dia berkata seperti ini Ayat yang ke 10 Lalu Yesus bangkit Berdiri Dan berkata Kepadanya Hai perempuan Dimanakah mereka Tidak adakah Tidak adakah Seorang Yang menghukum Engkau Jawabnya Tidak ada Tuhan Lalu kata Yesus Aku pun tidak menghukum Engkau Pergilah Dan jangan Berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Menarik Saudara Ya Tuhan Di dalam kasihnya Dia tidak menaruhkan hukum Ingat Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia Nah kenapa Tuhan tidak menghukum Dia datang sebagai manusia Bukan menghukum Dia datang sebagai manusia Untuk apa Untuk menebus Untuk menyatakan kasih Dia adalah Tuhan Yang menjadi manusia Dia tidak menghakimi Karena dia mengajarkan Kasihi lulah Sesamamu manusia Dia adalah manusia Saat itu Dia Tuhan Dia manusia Dia tidak menghakimi Dia tidak menghukum Dia tidak mengambil Apa yang menjadi Bukan menjadi perannya dia Tetapi Saudaraku Banyak manusia Yang bukan Tuhan Menghakimi dan menghukum Saya ulangi kok Saudara belum mendengar Tuhan Yang adalah manusia Dia tidak menghukum Dia berkata Aku pun tidak menghukum Tetapi banyak manusia Yang bukan Tuhan Ya Sangat mudah menghukum Saudara menangkap maksudnya Jangan Seperti itu Itu bukan peranmu Itu ada bagian Tuhan Pembalasan adalah haknya Tuhan Amin Saudaraku Disertai kuasa Untuk memulihkan kehidupan Saudaraku Lihat Punyai kemurahan Yang datang dari Tuhan Ganti penghukuman Kemurahan Kemurahan dan kemurahan Ganti penghukuman Jangan kau hukum Pasanganmu Saudaraku Oh beberapa orang berkata Dia pantas dihukum Dia pantas dipersalahkan Dia pantas disiplin Tetapi Lihat Saudaraku No mercy No love disitu Yang ada apa Kebencian Lihat apa yang akan terjadi Kehancuran disitu Mercy Over Condemnation Kasih itu Saudara Kemurahan itu Mengatasi Semua tuntutan Semua Penghakiman Amin Kasih Membawa hidupmu Naik Dan berbeda Dan kita lihat Sekali lagi Saat Tuhan Berkata tadi Kalau tidak berdosa Kamu pertama yang lempar Lalu Ia membungkuk lagi Saudaraku Dan menulis di tanah Ayat 9 Tetapi Setelah mereka Mendengar perkataan itu Pergilah mereka Seorang Demi seorang Mulai dari yang Tertua Kenapa yang paling tua Saudara Karena yang paling banyak Dosanya Benar Saudaraku Saudara Paling tua Saudara jangan senang dulu Saudara jangan-jangan Dosanya banyak Tetapi Beda kalau yang tua-tua Disini Saudara ya Saudara Sudah banyak Dikasihi Jadi beda Nah Paling tua Paling banyak Melakukan dosa Orang bilang Paling tua itu Orang tua kadang-kadang Nyindir Saudara Dia bilang Kamu ya anak-anak Saya udah makan garam Lebih banyak dari kamu Makan nasi Saudara itu Karena orang tua kadang-kadang itu Ngomong aja udah gak pecus Saudara Makan garam Lebih banyak orang makan nasi Gimana Paling Banyak dosanya Kenapa Lihat ini menarik Saudaraku Saat engkau datang Dengan membawa Tuntutan dan hukuman Benar Saat engkau datang Membuat tuntutan Membuat hukuman Mereka kan datang Membawa menyeret perempuan itu Menuntutkan Menghukum Apakah itu baik Lihat Apa yang dia dapatkan Saat Tuhan berkata Kalau kamu gak berdosa Kamu yang lemparilah Perkataan itu Yang dia taruhkan Kembali semua kepada dia Karena dia banyak dosanya Saudaraku Banyak pelanggarannya Makanya Kita tidak menyelesaikannya Dengan hukum Tapi kita menyelesaikan Di dalam kasih Amin Berapa banyak Di antara saudara Yang mendengarkan Engkau masih Menyelesaikan kehidupan Pernikahan Kehidupan Membangun keluarga Kehidupan pekerjaan Kehidupan Di dalam usahamu Kehidupan Saudaraku Masa depanmu Berdasarkan hukum Bukan berdasarkan Kasih dan sayang Engkau akan Banyak Menerima Penuduhan sendiri Banyak Menerima Tuntutan sendiri Karena hati Nuranimu Akan berbicara Kamu Kamu Dan yang pasti Saudaraku Kalau engkau menuntut Engkau akan dituntut Ukuran yang sama Akan ditaruhkan Kepadamu Tapi kalau engkau menaruhkan Kasih Engkau akan menerima Banyak Kemurahan Saudaraku Nah kalau saudara Membawa kemurahan Pengampunan Saudara akan membawa Pemulihan Akan membawa Pemulihan Kehidupan Amin Saudaraku Contoh Saudara selama ini Saudara bawa apa Kepada pasanganmu Tuntutan Atau Kemurahan Saudara perlu Ambil itu Karena firman ini Ditaruhkan buat hidup saudara Kalau hidup saudara Mau dinaik Mau menyatakan kuasa Lihat kuasa Tuhan Dia tidak menjawab Hikmat Tuhan Tidak menjawab itu Dalam pengertian Tidak perlu Ada pembelaan Atau tuntutan Tetapi kasih Tuhan Di dalam kasihnya Ada hikmat dan pengertian Menyelesaikan semuanya itu Benar ya saudaraku Itu adalah kuasa Tuhan Dia Adalah pribadi yang penuh kasih Tetapi dia menegakkan kebenaran Dia berkata Dan aku pun tidak menghukum engkau Tetapi saudaraku Kenapa dia tidak menghukum Karena bukan perannya dia Tetapi kasih dia Dinyatakan Buat perempuan itu Dan dia sekarang Bisa mengarahkan Hidup wanita itu Janganlah Berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Kalau engkau Mau mengarahkan hidup orang Saudaraku Mau menuntun Memimpin hidup orang-orang Nyatakan kasih itu Saudara Amen Tuhan pakai hidupmu Untuk menyatakan kuasanya Luar biasa Dia berkata Ayat 11 tadi Aku pun Tidak menghukum engkau Pergilah Dan jangan Berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Roma 8 Dikatakan Ayat 1 dan 2 Tidak ada penghukuman Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Makanya saudara Hidupmu dibebaskan dari situ Roh yang memberi hidup Telah memerdekakan kamu Dalam Kristus Dari hukum dosa Dan hukum maun Saudara Engkau adalah orang yang merdeka Engkau sudah dimerdekakan Engkau adalah pribadi yang menerima Roh Allah Bukan menerima hukum Untuk dimerdekakan Tetapi menerima roh Sehingga roh itu Membawa hidupmu dimerdekakan Sekarang saudaraku Bawalah Apa yang sudah engkau terima Berdasarkan itulah Engkau hidup Kuasa Allah Dinyatakan melalui hidupmu Saudaraku Berdasarkan roh Allah Karena roh ini adalah Dunamis Karena roh ini adalah Kuasa Allah Karena roh ini sedang bekerja Dan roh ini sedang membangkitkan Orang-orang saudaraku Untuk membawa hidup mereka Menjadi orang-orang yang Dipakai secara dasyat Berdasarkan roh yang Memerdekakan ini Kalau engkau adalah pribadi Yang membawa kemurahan Saudara akan selalu menerima Kemurahan itu saudara Dan saudara bisa menyatakan Kebenaran Dan kebenaran Ini akan memerdekakan Dan kasih Yang saudara bawa itu Akan membawa Pertobatan Dan keselamatan Atas hidup banyak orang Kalau selama ini Saudara membawa hukum Saudara akan mencerat dirimu Menjadi orang yang Tertuntut dan terhukum Kalau saudara Mau mempraktikkan kuasa Allah Karena kuasa Allah Menyertai hidupmu Bawalah kasih ini saudara Bawa itu Taruhkan itu Kasih ini akan mengangkat Hidupmu kembali Kasih ini akan membawa hidupmu Menjadi pribadi yang Berbeda saudara Saya percaya Firman Tuhan ini Mengangkat hidupmu Firman ini akan membawa Hidupmu berbeda Sehingga perkataan-perkataan Saudara Bukan tuntutan Bukan penghakiman Bukan penilaian Tetapi kemurahan dan kasih Tetapi dalam kemurahan dan kasih Saudara menjadi peka dan tajam Amin saudara Amin Saya mau Saudara menerima Semuanya ini Kasih itu berkata Demikian Akulah pintu Pintu kasih Terbuka buat saudara Barang siapa masuk Melalui aku Ia akan selamat Dan ia akan masuk Dan keluar Dan menemukan Padang rumput Kenapa padang rumput? Karena Yesus Berkata Dia adalah pintu Sang kasih ini Dia Menggambarkan Diria adalah Gembala yang baik Sehingga saudara dan saya Sebagai domba Butuh rumput Kalau engkau adalah manusia Saudaraku Ini adalah Menggambarkan Menceritakan Pemeliharaan Penyediaan Inilah bicara bagaimana Tuhan 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 mensuplai hidupmu Berkelimpahan Tidak kekurangan Apapun juga Kalau engkau Masuk lewat Pintu kasih itu Pintu kasih itu terbuka Buat hidupmu Mulai hari ini Saudaraku Jangan lagi Lewat pintu hukum Terimalah pintu kasih itu Dan dalam pintu kasih itu Engkau akan menemukan Padang rumput yang hijau Kalau selama Perjalanan hidupmu Padang rumputnya Tidak ada Kegersangan Dan padang gurun Saja saudaraku Ganti pintu masukmu Ganti pintu keluarmu Pintu masukmu Adalah kasih Saat engkau bangun Ada kasih Saat engkau tidur Ada kasih Kasih ini Mau menyatakan kuasanya Dia mau menyatakan Penyediaan Dia mau mengangkat hidupmu Sehingga kuasa Allah Menyediakan buat hidupmu Kuasa Allah Memelihara hidupmu Kuasa Allah ini Saudaraku Mensuplai hidupmu Tidak lagi kekurangan Berkelimpahan Karena Yesus berkata Hanya pencuri saja Yang datangnya Tujuannya adalah Mencuri Membunuh Dan membinasakan Tetapi ingat Dia berkata Aku datang Supaya Kamu semua Mempunyai hidup Dan hidupmu Supaya kamu mempunyainya Di dalam kelimpahan Kelimpahan Bukan sedikit Saudaraku Saya melihat Penyertaan Tuhan Kasih setia Tuhan Dia kalau menyediakan Bukan pas-pasan Padang rumput Bukan hanya buat Satu ekor domba Bukan buat seratus Tidak bisa dihabiskan Saudaraku Hidupmu Kalau kamu melihat Penyediaan Melihat suplai Yang tidak akan pernah habis Kamu berbicara tentang Bagaimana hidup Yang diberkati Saudaraku Bukan hanya harta saja Tetapi dalam Semua area kehidupanmu Karena Tuhan Memberkati orang yang Mau dia pakai Tuhan menyediakan Buat orang-orang yang Dia mau pakai Saudaraku Elia Saudaraku Sebelum Naik ke Bukit Karmel Dia dipelihara dengan baik Tidak kekurangan apapun Saudara Hidupmu lebih daripada itu Karena roh Allah Ada padamu Di zaman akhir ini Tuhan mengangkat hidupmu Lihat Tuhan memakai hidupmu Dalam menyatakan Kehidupan Yang penuh kuasa ini Saudaraku Engkau akan menerima apa Pemeliharaan Bapak Amin Dan itu sempurna adanya Saudara Hanya perlu masuk Dan tinggal di dalam Kasih Bapak itu Ulangi Masuk dan tinggal di dalam Kasih Bapak itu Amin Yang memberikan kehidupan Yang berlimpah Dan membawanya Kepada Bangsa Bangsa Inilah perjalanan hidupmu Saudaraku Masuklah Melalui pintu kasih itu Jangan lagi pintu yang lain Apa yang sedang terjadi Dalam hidupmu Jangan takut Kasih itu datang Dan berkata AM Aku ada Itu maksud Sekarang Bukan dulu Bukan I was AM Aku ada Bapak ada Kasih itu ada buatmu Kasih itu sedang bekerja Dia hadir buat hidupmu Dia mau Engkau menerima Semua yang sudah Dia sediakan Saudara Tetapi kalau engkau masih Mengalami kegersangan Engkau salah pintu Selama ini Mengalirkan kasihmu Mengalirkan kuasamu Memerdekakan Dan menyembuhkan Jadikanku baru dan utuh Mengalirkan kuasamu Mengalirkan kuasamu Jadi dewasa dan penuh Ku dibaharui Selalu Selalu Sepertimu Mengalirkan kuasamu Mengalirkan kuasamu Mengalirkan kuasamu Mengalirkan kuasamu